Prabu Anom Anjar Widodo yang meminta bantuan pada Raja Butoh bernama Prabu Senggono Pati. Tepat pada malam hari, Prabu Senggono Pati memujudkan permintaan Prabu Anjar Widodo. Lalu beliau segera menyerahkan sendang serta rumah kembangnya kepada Raja Kusuma Wicitra. Dan sendang tersebut dinamakan sendang Kamulian. Kemudian Raja menikahkan Kandarwati dengan Prabu Anjar Widodo. Kekuasaan Kerajaan Kamulian diberikan kepada Prabu Anom Anjar Widodo karena Raja Kusuma Wicitra bertapa di Gunung Watu Belandong. Nama Prabu Anjar Widodo diganti dengan Prabu Widodo Yoko. Selang beberapa tahun Prabu Widodo Yoko dianugerahi seorang putri yang diberi nama Joko Kendang. Setelah Prabu Widodo Yoko meninggal, kekuasaan digantikan putranya Kedudukan Kerajaan Kamulian dipindah oleh Joko Kendang di Galuh, Pekalongan, Jawa Tengah. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.